Puluhan warga sejak pagi tadi ramai mendatangi Balai Kota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama atau AHOK. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Cikal Multasam dan Curugamera Rizky Rusdiana langsung dari Balai Kota. Cikal Pasca Pilkada tentunya ini seperti biasanya Gubernur AHOK menerima masyarakat, tapi apa yang istimewa hari ini dari kedatangan puluhan warga ini? Ya, ada beberapa hal istimewa tadi yang saya lihat Carlos sejak Basuki Ceyapurnama tiba di gedung Balai Kota Jakarta. Selain beberapa hal unik seperti para warga ini membawa bunga khusus untuk diberikan kepada Basuki Ceyapurnama atau AHOK, ini juga kondisinya lebih ramai Carlos dibandingkan biasanya. Tadi saya tiba di Balai Kota sekitar pukul 7 pagi, dimana warga disini sudah ramai menanti Basuki Ceyapurnama yang memang sudah datang disini sejak pukul 8 pagi tadi. Seperti biasanya ini adalah kebiasaan dari AHOK untuk menyapa warga, selain menyapa juga ia tadi sempat berfoto bersama. Kemudian warga juga tadi kami lihat sangat ramai sekali mereka bahkan membawa anaknya berfoto bersama, kemudian mengeluh atau menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Basuki Ceyapurnama. Dan ini merupakan satu kegiatan positif memang yang sering dilakukan oleh Basuki Ceyapurnama. Karena ini adalah menandakan bahwa mereka tidak berjarak dengan pemimpinnya, kemudian bisa menyampaikan langsung segala keluhan-keluhan mereka. Ada satu lagi yang unik, Carlos. Tentunya setelah saya sampaikan sebelumnya memberikan bunga kepada Basuki Ceyapurnama. Bahkan sejak mobil yang digunakan oleh AHOK datang ini mereka sudah menyambutnya dan ramai sekali kondisinya. Sebelum melakukan foto bersama, setiap warga tadi langsung memberikan bunga kepada Basuki Ceyapurnama. Bahkan saking ramainya tadi juga saya melihat AHOK sampai meminta minum begitu kepada para staff susnya. Ini memang jarang dilakukan sampai nampak kelelahan sekali dan tentunya di sini warga berharap. Tadi kami sempat dengar bahwa mereka berharap nantinya setelah masa kepemimpinan dari Basuki Ceyapurnama berakhir pada bulan Oktober 2017, pemimpin selanjutnya diharapkan bisa menerapkan hal yang sama. Mendatangi balai kota pada pagi hari sebelum gubernur beraktifitas di hari ini, kemudian menyapa warganya. Karena di sini warga menilai mereka bisa langsung mengutarakan sesuatu dan kemudian ada kondisi yang menyebabkan mereka merasa tidak berjarak dengan pemimpinnya. Nah itu kondisi yang saya lihat tadi di mana ini begitu ramai, tadi lebih ramai daripada biasanya. Dan kemungkinan ini kondisi seperti ini bisa saja terjadi sampai dengan nantinya Basuki Ceyapurnama selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya dengan laporan-laporan dari masyarakat. Apalagi jika kita melihat bagaimana target Basuki Ceyapurnama ingin mempercepat segala program yang mungkin sempat tertunda atau ada kendala. Dan dengan adanya laporan-laporan dari masyarakat ini, ini dapat membantu kinerja dari Pemprov DKI Jakarta. Karena ada beberapa hal, tidak hanya satu hal, dua hal, tapi juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ingin dipercepat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan setelah menyapa warga, selanjutnya Ahok juga melakukan kegiatan lainnya seperti rapat yang dibalangi dengan sekretus daerah, juga dengan beberapa jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Kami juga melihat setelah Ahok masuk, warga di sini juga masih berkumpul untuk berbincang mengenai hal-hal mereka yang sudah sampaikan kepada Ahok. Kemudian agenda atau kegiatan yang kami lihat juga di sini selain kegiatan Ahok juga wagup. Yakni Jarod Saiful Hidayat juga memiliki agenda tersendiri di luar gedung dari Balai Kota untuk mewakili Ahok untuk kegiatan-kegiatan di luar. Kegiatan Ahok sendiri di sini juga yang kami lihat dari agenda akan berakhir pada pukul 15 sore nanti. Jadi kalau saya lihat dari kondisi yang ada, warga sangat puas dengan bisa bertemu kembali dengan Basuki Cahaya Purnama. Mungkin ada beberapa hal-hal yang akan mereka sempat tertunda untuk disampaikan, dapat disampaikan pada hari ini. Karta Basuki Cahaya Purnama berjanji akan terus melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung. Ahok mengatakan normalisasi Ciliwung ini merupakan salah satu target kerja cepat Ahok sebelum masa jabatannya berakhir. Ahok menegaskan akan terus melakukan program normalisasi sungai Ciliwung. Normalisasi ini diiringi dengan percepatan pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena dampak penggusuran. Ahok menilai program normalisasi sungai sudah terlihat manfaatnya. Selain meminimalisir banjir, juga mempercantik tata kota di Jakarta. Normalisasi sungai Ciliwung merupakan salah satu target prioritas Pomprof DKI Jakarta sebelum masa jabatan Ahok berakhir pada Oktober 2017. Tergantung rusunnya siap apa enggak? Kalau rusunnya siap tetap kita teruskan normalisasi sungai. Kalau lihat dari progres harusnya siap sampai sampai 2 ribu mungkin. Saya enggak tahu berapa tempat. Kita akan penertiban terus pokoknya selama rumah susunnya siap pasti penertiban. Karena kita enggak mau normalisasi sungai Ciliwung terhenti. Dan sekarang sudah 50 persen Ciliwung. Kamu lihat aja sekarang Ciliwung, ikan masih sudah hidup. Beberapa warga sejak pagi tadi telah ramai mendatangi balai kota Jakarta. Yang mereka menanti kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama untuk berkeluh kesah. Selain ingin berkeluh kesah, warga ingin memberikan bunga dan ucapan terima kasih kepada Ahok yang telah melayani dengan hati warga ibu kota. Mereka juga memberikan semangat untuk Ahok di masa pemerintahannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Dalam kesempatan yang sama, beberapa warga juga meminta berfoto bersama Ahok. Setelah itu warga juga mengucapkan optimisme kepada Gubernur yang baru selanjutnya. Terima kasih. Sama ya. Puluhan warga sejak pagi tadi ramai mendatangi balai kota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama atau Ahok. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Cikal Multasam dan jurukamera Rizky Rusdiana langsung dari balai kota. Cikal Pasca Pilka ada tentunya ini seperti biasanya Gubernur Ahok menerima masyarakat. Tapi apa yang istimewa hari ini dari kedatangan puluhan warga ini? Ya, ada beberapa hal istimewa tadi yang saya lihat Carlos sejak Basuki Cahapurnama tiba di gedung balai kota Jakarta. Selain beberapa hal unik seperti para warga ini membawa bunga khusus untuk diberikan kepada Basuki Cahapurnama atau Ahok, ini juga kondisinya lebih ramai Carlos dibandingkan biasanya. Tadi saya tiba di balai kota sekitar pukul 7 pagi, di mana warga di sini sudah ramai menanti Basuki Cahapurnama yang memang sudah datang di sini sejak pukul 8 pagi tadi. Seperti biasanya ini adalah kebiasaan dari Ahok untuk menyapa warga, selain menyapa juga ia tadi sempat berfoto bersama. Kemudian warga juga tadi kami lihat sangat ramai sekali mereka bahkan membawa anaknya berfoto bersama. Kemudian mengeluh atau menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Basuki Cahapurnama dan ini merupakan satu kegiatan positif memang yang sering dilakukan oleh Basuki Cahapurnama. Karena ini adalah menandakan bahwa mereka tidak berjarak dengan pemimpinnya kemudian bisa menyampaikan langsung segala keluhan-keluhan mereka. Ada satu lagi yang unik, Carlos, tentunya setelah saya sampaikan sebelumnya memberikan bunga kepada Basuki Cahapurnama. Bahkan sejak mobil yang digunakan oleh Ahok datang ini mereka sudah menyambutnya dan ramai sekali kondisinya. Sebelum melakukan foto bersama, setiap warga tadi langsung memberikan bunga kepada Basuki Cahapurnama. Bahkan saking ramainya tadi juga saya melihat Ahok sampai meminta minum begitu kepada para staff susnya. Nah ini memang jarang dilakukan sampai nampak kelelahan sekali dan tentunya di sini warga berharap. Tadi kami sempat dengar bahwa mereka berharap nantinya setelah masa kepemimpinan dari Basuki Cahapurnama berakhir pada bulan Oktober 2017, pemimpin selanjutnya diharapkan bisa menerapkan hal yang sama. Mendatangi balai kota pada pagi hari sebelum gubernur beraktifitas di hari ini kemudian menyapa warganya. Karena di sini warga menilai mereka bisa langsung mengutarakan sesuatu dan kemudian ada kondisi yang menyebabkan mereka merasa tidak berjarak dengan pemimpinnya. Nah itu kondisi yang saya lihat tadi di mana ini begitu ramai, tadi lebih ramai daripada biasanya. Dan kemungkinan ini kondisi seperti ini bisa saja terjadi sampai dengan nantinya Basuki Cahapurnama selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya dengan laporan-laporan dari masyarakat. Apalagi jika kita melihat bagaimana target Basuki Cahapurnama ingin mempercepat segala program yang mungkin sempat tertunda atau ada kendala. Dan dengan adanya laporan-laporan dari masyarakat ini, ini dapat membantu kinerja dari Pemprov DKI Jakarta. Karena ada beberapa hal, tidak hanya satu hal, dua hal, tetapi juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ingin dipercepat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan setelah menyapa warga, selanjutnya Ahok juga melakukan kegiatan lainnya seperti rapat yang dibalangi dengan sekretus daerah, juga dengan beberapa jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Kami juga melihat setelah Ahok masuk, warga di sini juga masih berkumpul untuk berbincang mengenai hal-hal mereka yang sudah sampaikan kepada Ahok. Kemudian agenda atau kegiatan yang kami lihat juga di sini selain kegiatan Ahok juga wagup. Yakni Jarod Sekul Hidayat juga memiliki agenda tersendiri di luar gedung dari Balai Kota untuk mewakili Ahok untuk kegiatan-kegiatan di luar. Kegiatan Ahok sendiri di sini juga yang kami lihat dari agenda akan berakhir pada pukul 15 sore nanti. Jadi kalau saya lihat dari kondisi yang ada, warga sangat puas dengan bisa bertemu kembali dengan Basuki Cahaya Purnama. Mungkin ada beberapa hal-hal yang akan mereka sempat tertunda untuk disampaikan, dapat disampaikan pada hari ini.